Diperhatikan tadi itu kan, ini bukan hanya BUMN, ini BUMN besar yang listing di bursa, terbuka. Semua orang mengawasinya, jadi otomatis kalaupun ada pergantian perubahan daripada direksinya atau komisarisnya, ini pasti akan mempertimbangkan yang dipilih yang terbaik. Dan kalau kita lihat ini kan semuanya sebenarnya, empat bank ini ada spesialisasi masing-masing. Ada yang fokus ke korporasi seperti bank mandiri, juga konsumernya kuat, kemudian ada bank BRI yang fokus di mikro, kemudian ada bank BTN. Boleh jadi sebenarnya semua orangnya punya kemampuan yang baik, capable untuk mengurus bank-bank besar ini. Cuma kan memang waktu diputar-putar sebelumnya, boleh jadi ada yang pengalamannya di mikro kok dilempar ke misalnya ke korporasi. Sementara yang pengalaman di korporasi dilempar ke yang, kalau BTN ini kan perumahan gitu ya. Dari tigur dan profil dan sosok yang Anda pernah lihat sendiri, informasi yang Anda perlu dari bank-bank ini sebelum ada Pak Erick Todoripun, apakah memang seperti itu yang terjadi terkadang, bukan meragukan, tetapi ini kekurangan tepat kompetensi seseorang di bank-bank tersebut. Ini salah satu isu yang terkait dengan BUMN. Pasti ada tertarik ulur kepentingan-kepentingan di luar kepentingan perhitungan ekonominya, termasuk kepentingan politiknya mungkin. Artinya biasanya kan akhirnya mereka tidak yang mengeksekusi, berarti tidak dewan direksinya. Mungkin lebih banyak nanti pergantiannya di komisarisnya. Dan ini sejauh ini sih normal. Saya juga ingat dulu bahkan ada salah satu yang orang yang sangat dengar dengan Presiden, Bapak Jokowi Dodo, menolak menjadi komisaris bank BUMN, yang listing juga gitu. Itu saya rasa menunjukkan sikap profesionalisme daripada tim pendukungnya Pak Jokowi Dodo waktu itu. Ya, tetapi terkadang kan eksepsional juga Pak Siswa, kalau kita berbicara saya ingin menunjukkan sikap profesionalisme saya dengan berani dalam tanda kutip menolak keinginan Presiden atau menolak keinginan saya ditempatkan di sesuatu institusi di sana. Nah, nuansanya seperti apa sih Pak Siswa Rizali, kita masuk ke periode kedua Jokowi kalau kita berbicara mengenai kepentingan dan agenda-agenda politis yang terkadang masih kental ditangkap oleh para investor di BUMN? Yang harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi kita berbeda sekarang. Artinya kalau dulu masih banyak harapan-harapan ekonomi akan pulih, ekonomi akan pulih. Kalau sekarang kan sepertinya ekonomi akan semakin sulit nih. Apalagi ada kejadian misalnya dampak negatif coronavirus yang terhadap ekonomi global. Nah, Indonesia biasanya kalau ekonomi lagi sulit, pemerintahnya itu lebih berani melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat bersahabat dengan pasar. Apakah itu deregulasi atau misalnya melakukan perubahan-perubahan yang ekstrim. Dan ini kita lihat misalnya tidak hanya di yang BUMN perbankan ya, kejadian di BUMN asuransi di mana tindakan-tindakan tegas dilakukan karena memang secara realistis tidak mudah bagi pemerintah sekarang menambah pengeluaran-pengeluaran besar khususnya terkait dengan hal yang sifatnya tidak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau pemerintah ada uang saya rasa akan fokus pada kesejahteraan masyarakatnya, subsidi-subsidi kesejahteraan masyarakat. bukan mengeluarkan uangnya untuk penanaman modal untuk BUMN-BUMN yang sedang bermasalah. Khususnya untuk yang perbankan kan sebenarnya sehat-sehat saja ya.